Intro Baik kita akan melanjutkan lagi Dimana disini para peserta kita wajahnya semakin lama Sudah semakin cerah ya Dan kita akan menambahkan kegembiraan di wajah mereka Karena kita akan melanjutkan lagi Kuis Senju Termasuk tanda baca Rambat dibuja Senju Jawabannya Tahu atau mengerti Di tempat ketiga Menjawab Di tempat kedua Punca Senju R Dan yang teratas Yang termasuk tanda baca Centang dua warna buru Ini waskap Pak tanda Tanda membaca Bapak kan ngomong tanda baca Mengnya ditaruh mana Ya siapa yang ngasih mem Kalau anda mengirim pesan Iya kan Itu pada tandanya Berarti udah Dibaca Ya harus bagi kata itu dong Yang termasuk tanda udah dibaca Kenapa Tanda membaca Sudah dihilangin Tapi kan ini nomor tiga Apa sih Apa sih Apa sih Tanda membaca Kalau membaca Kalau itu juga nih Kalau bisa anda baca buku tahu Atau mengerti itu tandanya sudah Membaca Menjawab itu Tanda Baca Baca Misalnya Bapak kurang baca Tanda Anda jawab Nggak mungkin dong Jawab SMS Belum baca pesannya Pak beda pak Tanda baca Tanda udah dibaca Beda pak Tanda tangan Tanda udah ditangan Ya jelas beda dong Beda Berarti bapak Telah membuat perbedaan Berarti ini berbeda Berarti anda menganggap Baca dan tangan itu sama Tanda itu Adalah orang yang ditinggalkan Oleh suaminya Aduh Oke berarti kedua tim Harusnya lebih banyak membaca lagi Supaya bisa menjawab ya Karena tidak bisa dijawab Bapak 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 pertanyaan Tidak ada yang bisa menjawab Tapi kita akan lihat ya Perolehan nilai akhir Tim A berhasil mengumpulkan poin teratus Dan tim B berhasil mengumpulkan poin Nice Kita lihat Inilah dia hadiah Untuk pemenang Dari Episode kali ini Silahkan Bole Selamat Bagi pemenang kali ini Satu unit apartemen Yang dipersembahkan oleh Penyedap rasa Puyer Puyer Apapun makanannya Rasanya tetap pahit Silahkan Bawa pulang Satu buah apartemen Apartment Kalau mau main aja ke apartemen gue Iya Oh ini kan biasanya apartemen kan ada alat kebakarannya Buat pemenang ini Bawa adanya doang Ini sebagai tanda Simbolis 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 Ada apartemen Ini adanya apartemen Apartemen Ini apar Alat pemadam kebakaran Ini punya temen Apartemennya ini Apartment Saya kira apartemen yang Lu yang bilang juga Duh Tempatmu gimana nih Duh Apartment Kok gambarnya gedung Saya gak nanya ini Tadi gambarnya gedung Tadi gambarnya gedung Jangan berisik Nanti bangun Pak tapi kita lihat Timbe Kayaknya kok mukanya sedih Eh Mari kita ajak Tim A Ini anda kelihatan Bahagia sekali Saya ingin aja Anda untuk Berfoto bersama Selfie Dengan penonton Ayo sini sini Boleh semua Kalau mau ikut silahkan Anda cuma bergabung Di sini Kita merasa terhibur ya Oh iya dong Ini kita pakai Bokeh mood ya Bar kamu disana Bar Jadi berembun Oh gitu Oh gini nih Senyum Senyum ya Senyum Senyum Bar Kok malah nakut-nakut Di teman Iya Iya Ini lihat Lihat hasilnya Lihat hasilnya Loh Ini keterlaluan nih Orang lagi sedih Kayak gitu di foto-foto Gak boleh gitu Lihat nih gambarnya Bagus tapi Pak Kayak boleh bokeh-bokeh gitu Ini bagus ya Tadi saya sedih Lagi sedih gitu Kok jadi gembira disitu ya Karena saya pakai Vivo V5 Plus Dengan 20 megapiksel Dual front camera Wow Ini juga dilengkapi kamera depan sekunder 8 megapiksel 8 megapiksel Nah ini kalau bersamaan Oh itu bisa selfie Betul Ini kalau bersamaan bisa menimbulkan efek depth of field Jadi hasil foto jadi lebih tajam Lihat Bentuknya ramping Ya kan Ini dilengkapi dengan 4 GB RAM Dan juga 64 GB ROM Jadi bisa menyimpan data lebih banyak Jadi hal-hal yang menyenangkan itu bisa diabadikan Iya dong Itu makanya Enjoy the perfect moment With Vivo V5 Plus 20 megapiksel dual front camera Perfect selfie Ini dia Benar ini enjoy Udah Bayarin lah Pak Sebentar Sebentar Ingetin-ingetin loh Eh kenapa ini Uang ini Ya Itu dia Dan sekarang di studio sudah dapat hadiah Bagi peserta TTS di rumah Siapakah yang mendapat Berhasil mendapat 500 ribu rupiah dipotong pajak Jawaban dari pertanyaan Alat untuk menghitung 10 kota Jawabannya Ini dia Bagi anda yang menjawabkan hal yang tepat dan terkepat Akan mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak Dari WIB Baik Bang Ini adalah saat yang sangat kita tunggu-tunggu Dimana kita akan mendengarkan konklusi untuk materi kita hari ini Mengenai bohong ya Harap dengarkan baik-baik Karena terakhir kali Kita pada saat mendengar kucing saya tuh sakit Dengerin konklusi Bapak langsung sembuh loh Pak Bilang Kucing aja mendengar konklusi bisa sembuh Luar biasa Tapi tentunya kita mau ngesiapkan Terima kasih banyak juga untuk Winda Fiska Dan juga untuk kedua tim Maaf lagi sibuk selfie Pak Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya Ini hal yang terindah menurut saya Bahwa kita berbicara masalah bohong Dimana kita sudah Sekarang ini sering sekali Kami mendengar berita-berita bohong Mulailah dari diri kita sendiri untuk tidak memulai berbohong Karena ingat Perkataan yang tidak benar Itu adalah kebohongan Dan kebohongan bukan hanya ada di perkataan Tapi juga ada di pedesaan Perbuatan kali maksudnya Perkataan 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 Terima kasih banyak sekali lagi Untuk selalu pemirsa yang telah menyaksikan acara WIB ini Terima kasih untuk teman-teman dari SMP Sampai kaum Tia SMP Sampai sekolah Bantung Pemirsaannya sendiri juga Menghadirin pemirsaannya di rumah Jangan lupa saksikan terus ya Siap week end Tentunya bersama kita semua di WIB Walks Indonesia Berjanda Sampai jumpa Sampai jumpa